9 September 2019 Akhir-akhir ini, sebenarnya agak cuma akhir-akhir ini sih Rame banget soal adanya meteor yang akan jatuh di bumi pada 9 September 2019 Setelah saya cari informasi sana-sini, ternyata berita ini sudah ada sejak tahun 2018 lalu Jadi NASA telah mengabarkan bahwa kita harus berhati-hati pada tanggal tersebut Karena adanya meteor yang akan jatuh di bumi European Space Agency atau ESA Memperkirakan asteroid 2006 QV-89 akan melintasi dan kemungkinan menabrak bumi pada tanggal tersebut ESA merilis obyek luar angkasa yang akan menabrak bumi Dan salah satunya adalah asteroid tersebut Dikutip dari Life Science Selasa 11 Juni 2019 Dibandingkan dengan asteroid sepanjang 10 km yang membunuh dinosaurus non-avian sekitar 66 juta tahun yang lalu Ukuran QV-89 ini cukup kecil, yakni cuma 40 meter ESA menghantau rute asteroid Dan menyimpulkan sangat kecil kemungkinan asteroid ini menghantam bumi Kemungkinan batuan tersebut menghantam bumi hanya 1 banding 7.299 Jadi kemungkinannya menabrak bumi cuma 0, sekian persen Alias gak ada 1% nya Namun apa yang akan terjadi jika asteroid ini benar-benar menghantam bumi Ya, dari video tadi kita bisa lihat meteor yang jatuh dengan ukuran setengahnya QV-89 ini Bisa memecahkan kaca dengan jarak yang sangat jauh Apalagi kalau ukurannya 2 kali lipatnya meteor tadi Video tadi itu terjadi di Rusia pada tahun 2013 yang lalu Nah, ada beberapa media yang menyimpulkan jika meteor sebesar ini menabrak bumi Suhu bumi akan naik dan akan terjadi banyak kebakaran hutan yang bisa saja menimbulkan kabut asap tebal Dan kemudian dicocok logikan Bisa saja ini menjadi pertanda kiamat Yaitu munculnya asap tebal atau dukon yang menyelimuti bumi Dan kekeringan juga yang akan terjadi pada 2019 hingga 2022 yang akan datang Ya, namun itu hanya cocok logis saja Untuk kebenarannya hanya Allah yang tahu Kita hanya harus berhati-hati dan berdoa Semoga tidak terjadi Berdasarkan pengamatannya ISM mengatakan meteor ini paling dekat akan berjarak sekitar 42 juta mil Atau sekitar 6,7 juta kilometer dari bumi Jarak tersebut masih sangat jauh jika dibandingkan dengan jarak bumi dengan bulan Yang sejauh 238 ribu mil atau sekitar 384 ribu kilometer Ya, jadi jarak bumi dan bulan itu tidak ada 1 juta kilometer Sedangkan meteor ini berjarak 6,7 juta kilometer Jadi ini sangat jauh sekali Seperti namanya, asteroid QV-89 ini ditemukan pada tanggal 29 Agustus 2006 Batuan antariksa ini ditemukan oleh Carolina Sky Survey Yaitu sebuah organisasi yang berdiri Yang berbasis di observatorium di dekat Taksen, Arizona Asteroid ini sebenarnya akan cukup sering mengunjungi bumi Setelah terbang pada 2019 besok Objek tersebut akan kembali menyambangi bumi pada 2032, 2045, dan 2062 Ada pun menurut ISE, QV-89 ini merupakan salah satu dari 10 objek luar angkasa yang akan menabrak bumi Asteroid tersebut berada di posisi nomor 4 Ya, jadi ini adalah prediksi ilmiah Bukan ramalan kiamat dan sebagainya Namun kita tetap harus berhati-hati dan berdoa semoga kita dijauhkan dari bencana Ya, demikian video kali ini Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bell Biar kalian gak ketinggalan video terbaru lainnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya